Damaikan hati, sejukkan jiwa, 107,7 FM, Radio Suara Nabawi, Pasuruan Ustaz, ketika kita sholat, sudah roka'at terakhir Ustaz, ini tiba-tiba ketahuan bahwa sarung yang kita kenakan ini berlubang Ustaz, batalkah sholat kita? Artinya berlubangnya itu sudah dari tadi, baru tahu, batalkah sholatnya, lah ya dari tadi kan, dan baru tahu, batalkah sholat sholat Kalau tadi berlubang, sekarang terbuka, itu mungkin ditutupi dengan tangan, tapi dari tadi terbuka kita tidak mengah istilahnya Baru loh, ya Allah ternyata sarung saya berlubang, dan kelihatan awrotnya, ya batalkah sholatnya, diulang Karena apa, tabayana butelan, karena sudah jelas batalnya, paham ya? Baik Ustaz, itu terkait kalau terbuka kemudian harus berlubang, kemudian kita tutup mungkin dengan tangan Ustaz ya Dan itu ketika posisi sujud misalnya Ustaz Ketika, misal kalau sarung mungkin masih bisa diatur cara makanya, kalau pakai celana Sholat pakai celana jeans, atau pakai celana nafas saja Kebetulan pas posisi paha, ada lubang Nah, dan tidak ada alat untuk menutupnya, seandainya ada kain atau apa yang kita ikatkan di paha itu sehingga tertutup, ya sudah, tidak ada ini Akhirnya terpaksa kita tutup pakai tangan Maka ketika sujud disitu ada khilaf ulama Ya Ada yang Mementingkan Auratnya Itu yang Dimuktamadkan oleh Al-Rafi'i Mementingkan auratnya sehingga Sujud dengan tangan satu Ya Kenapa? Kan menurut Al-Imamur Rafi'i Atau yang dimuktamadkan oleh Al-Imamur Rafi'i Anggota sujud itu cuma satu Yaitu dahi Jadi tidak wajib Tujuh anggota sujud itu nempel ke tanah, tidak wajib Oleh karena itu Tangan satu megang Megang apa namanya Megang lubang yang ahri paha itu Itu tidak masalah Sambil sujud Kemudian pendapat kedua Ini sama-sama muktamad ya Sama-sama kuat Pendapat kedua Tidak Harus melepas Tangan itu dan Meletakkan di tempat sujud Walaupun cuma Seukuran tumak ninah Sebentar Paham? Seukuran tumak ninah Terus dinempek Ditutupi lagi Jelas ya? Kenapa demikian? Karena Anggota sujud itu tujuh Jelas Dan itu tidak ada uzur Selama Ketujuh anggota sujud itu Tidak terikat Anggota sujud tetap tujuh Ada pun Ada pun apa namanya Lubang tadi itu Jika memang dia tidak punya Kain lagi Untuk nutup aurat Kecuali hanya ini Ya kan nutup aurat itu kan Lilqadir Alalqadir Ya wajib nutup aurat Bagi yang mampu Kalau tidak mampu kan Boleh sholat telanjang Tidak wajib Kewajiban sholat Menutup aurat itu Bagi yang mampu Kalau tidak mampu Ya sudah Ini kan kondisinya Dianggap tidak mampu Dalam arti tidak mampu itu Memang tidak ada lagi Kain sarung atau apa Yang dia pakai Untuk nutup aurat Tidak ada Kecuali ya celana ini saja Satu-satunya Yang berlubang Jelas ya? Damaikan hati Sejukkan jiwa 107,7 FM Radio Suara Nabawi Pasuruan